RUUUMBLE Mayat binatang melancarkan serangan habis-habisan terhadap berbagai ras di alam semesta barat. Gerombolan mayat di bawah kendali mereka meraung saat mereka melaju ke depan seperti gelombang pasang. Hal ini terutama terjadi pada pohon kayu naga yang terkorosi. Aura mereka digabungkan untuk membentuk formasi mantra yang berubah menjadi naga hitam menakutkan yang mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menggemparkan bumi. Ini sudah berakhir. Pilihan alam semesta barat memucat saat melihat gelombang mayat yang datang. Jumlah mereka lebih dari seratus juta, dan jumlah mereka saja sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan. Hal yang paling menakutkan tentang mayat-mayat itu bukanlah kekuatan tempur mereka, tapi kemampuan mereka untuk menulari orang lain. Begitu mereka terluka, mereka akan segera menjadi salah satu mayat. Hal itulah yang paling membuat mereka takut. Menyerang. Aktifkan formasi besar penghancuran segalanya. Mamot Manifoids meneriakan perintah kepada para ahli maha kuasa yang hadir. Hanya ahli maha kuasa di alam transendensi ke atas yang bisa menangani gerombolan mayat. Para junior hanya akan menjadi penghalang, dan tidak akan banyak membantu. Untungnya, mereka telah menyiapkan formasi mantra tepat waktu untuk menghadapi siaping. Jika tidak, mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan gerombolan mayat tersebut. Dalam sekejap mata, formasi besar langit dan bumi muncul, seluas 50 ribu kilometer. Itu menciptakan sangkar spasial yang membentang dari langit ke tanah, penuh dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya. Tiga ribu ahli maha kuasa di alam transendensi tersebar di seluruh area, yang berfungsi sebagai simpul untuk pembentukan mantra. Mereka mencurahkan energi mereka sendiri ke dalamnya untuk menggerakkannya. Ketika formasi besar ini diaktifkan, kekuatan agung runtuh dari kehampaan. Seolah-olah bintang-bintang runtuh, menyebabkan lingkungan di sekitarnya meledak dengan dahsyat, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tampaknya menghancurkan setiap inci kekosongan di ruang ini. Bang, bang, bang. Satu demi satu mayat hancur menjadi debu, tidak mampu bertahan sedetik pun. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 10 juta mayat telah terbunuh dan menjadi abu. Ribuan celah muncul di tanah, terus-menerus terbelah dan berubah menjadi celah jurang. Seluruh gunung dalam radius 100 ribu kilometer diratakan, berubah menjadi dataran-datar. Batuan hancur menjadi debu, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Kekuatan formasi mantra terlihat jelas. Hahaha, mayat bodoh. Beraninya mereka menentang kita. Kami pasti menang. Selama para tetua ada di sini, zombie-zombie itu hanyalah umpan meriam. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Keajaiban kosmos barat sangat bersemangat. Selama susunannya diaktifkan beberapa kali lagi dan dibunuh beberapa kali lagi, monster zombie ini mungkin akan musnah dan tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Tidak buruk. Xia Ping, yang bersembunyi di kegelapan, juga melihat pemandangan ini. Dia menyentuh dagunya dan juga terkejut dengan kekuatan susunan ini. Itu layak menjadi sarana seorang tokoh perkasa. Bahkan sosok perkasa dari alam retribusi guntur akan terbunuh olehnya. Namun, dia tidak khawatir formasi ini akan mampu membunuh monster zombie tersebut. Jika binatang zombie itu adalah monster yang bisa dibunuh dengan mudah, para sage pasti sudah menghancurkannya sejak lama alih-alih menyegelnya. Mengaum. Benar saja, ketika mayat binatang itu melihat ini, dia menjadi semakin marah. Ia mengaum, dan seperti kerayang ganas, tubuhnya mulai dipenuhi kekuatan gelap dan jahat. Dalam sekejap mata, jaraknya mencakup sekitar 50 ribu kilometer. Mendesis gelombang-gelombang. Asap hitam itu sangat korosif dan sepertinya memiliki kehidupan tersendiri. Ia berubah menjadi ribuan naga hitam dan menerkam sekelompok makhluk kuat. Tidak bagus. Sembunyikan. Wajah mamot manifoids dan makhluk kuat lainnya berkedip-kedip saat mereka merasakan bahwa asap hitam itu jauh dari biasa. Isinya kejahatan, kegelapan, korosi, kutukan, ketiadaan, infeksi, dan banyak lagi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh metode biasa. Tubuh mereka berkedip saat mereka menghindar ke samping. Namun, beberapa makhluk kuat tertangkap basah, dan terlalu dekat dengan binatang zombie. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melepaskan kemampuan ilahi pertahanan dalam upaya untuk mencegah asap hitam. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Bahkan formasi mantra-nya pun tidak bisa menghentikan asap hitam, dan itu menembus perisai mereka dan masuk ke tubuh mereka. Ah! Satu demi satu makhluk kuat mengeluarkan jeritan mengerikan, wajah mereka berubah menjadi marah. Hanya dalam beberapa saat, pembulu darah mereka telah terkorosi, dan mereka telah berubah menjadi monster zombie. Ini adalah kemampuan infeksi unik dari binatang zombie, kemampuan ilahi garis keturunan. Jika binatang zombie itu berusaha sekuat tenaga, ia bisa mengubah musuhnya menjadi tanggungannya. Tentu saja, melakukan ini membutuhkan energi esensi binatang zombie dalam jumlah besar. Itu adalah gerakan yang membunuh seribu musuh, namun melukai delapan ratus musuhnya sendiri. Namun, setelah menggunakan gerakan ini, kekuatan binatang zombie itu telah sangat terkuras. Ia sekarang terengah-engah, dan kekuatan iblisnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Namun, itu sepadan. Hampir sepertiga makhluk kuat telah terinfeksi, dan telah berubah menjadi monster zombie. Mereka telah kehilangan akal sehat dan kekuasaan. Bam! 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 Tanpa makhluk kuat yang mempertahankan formasi mantra-nya, formasi besar penusuk bumi yang menusuk langit runtuh dari dalam, dan ruang formasi mantra di sekitarnya hancur seperti kaca. Sudah berakhir, sepertiga makhluk kuat telah berubah menjadi monster zombie. Sialan! Bagaimana kita bisa melawan ini? Sudah disegel selama bertahun-tahun. Bagaimana binatang zombie ini masih begitu menakutkan? Itu tidak menakutkan. Mengapa para sage begitu takut terhadapnya? Mengapa mereka menyegelnya di sini? Uwudi, bajingan tercela itu. Itu semua karena bajingan tak tahu malu itu. Kita tidak bisa mengampuni dia. Kita tidak bisa mengampuni biksu iblis itu. Kita harus menemukannya dan mencabik-cabiknya. Jangan buang-buang nafasmu di sini. Bahkan jika kita ingin membunuh biksu iblis ini sekarang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saat ini, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghentikan binatang buas ini sampai sage tiba. Jika tidak, jika ia berhasil untuk melarikan diri dari alam rahasia kayu naga, seluruh kosmos barat akan hancur. Berbagai makhluk tertinggi mengertakan gigi, sangat membenci siaping. Jika bukan karena bocah nakal ini yang membuka segelnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, menyebabkan mereka menderita kerugian besar dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, sekarang bukan waktunya untuk mengejar siaping. Mereka harus berurusan dengan binatang zombie itu terlebih dahulu. Tidak ada cara lain. Aku tidak bisa menahan diri. Aku harus menggunakan item sageku. Mata mamut Manifoids bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengambil keputusan. Dia mengeluarkan palu hitam raksasa yang ditutupi tanda hitam pekat. Krune hitam ini seperti gajah hitam yang memancarkan aura menakutkan. Seolah-olah langit sedang terkoyak. Tidak mungkin. Apakah kamu bercanda? Jangan bilang itu palu pemecah langit. Kelopak mata makhluk maha kuasa bergerak-gerak. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenalinya sebagai harta magis khas mamut pemangsa surga, palu pemecah surga. Rumor mengatakan bahwa senjata itu mengandung kekuatan seorang sage, dan satu ayunan palu dapat menghancurkan sebuah planet. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. 1642 Bagus sekali, mamut Manifoids. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda bahkan akan mengeluarkan palu pembelah langit, benda suci mamut pemakan surga. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Sepertinya saya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Phoenix yang abadi mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya, dan bendera merah muncul di tangannya. Itu berdenyut dengan kekuatan api, dan gambar samar burung berwarna merah terang dapat dilihat di benderanya. Benda suci, spanduk burung vermilion. Kata mamut Manifoids, tampak terkejut. Spanduk burung vermilion adalah benda suci dari suku Phoenix abadi. Ketika digunakan, ia memiliki kekuatan seperti burung merah terang, yang mampu menghanguskan lima wilayah dengan kobaran api. Itu adalah benda sihir mengerikan yang tidak lebih lemah dari palu pemecah langit. Ekspresi ular mimpi buruk sangat serius, dan dapat dirasakan bahwa mereka berdua merupakan ancaman besar. Benda-benda suci terlalu kuat, dan perbedaan kekuatan bertarungnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika dia melawan mereka, dia tidak akan bisa bertahan lama. Syukurlah, musuhnya adalah binatang buas itu, kalau tidak, dia harus mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Cukup ngobrol, kata unding Phoenix, ekspresinya muram. Mari kita tangani mayat binatang itu dulu. Kita tidak bisa membiarkannya menjadi lebih kuat, atau kita semua akan mati. Kamu benar, ayo bergabung. Mamut Manifoids dapat merasakan betapa kuatnya mayat binatang itu, dan mengetahui bahwa ia memiliki potensi yang tidak terbatas. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan palu pembelah langit dan menghantamkannya ke arah mayat binatang itu. Seketika, udara di sekitarnya keluar, membentuk ruang hampa dalam radius 5000 km di sekelilingnya. Kekuatan serangan yang mengerikan telah tersedot. Ledakan. Itu adalah serangan tunggal, tapi tanahnya retak dan ambruk sejauh ribuan meter. Mayat binatang di sekitarnya hancur menjadi debu, seolah-olah semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Serangan itu sepertinya mampu menembus bumi itu sendiri. Mati. Kata Phoenix yang abadi sambil melambaikan spanduk burung Vermilion. Pergerakan angin dan awan, jangkar kosmos, putaran yin yang, dan formasi api langit dan bumi yang menakutkan muncul. Pada saat ini, pilar api merah besar mengjulang dari keempat arah. Tingginya puluhan ribu kaki. Keempat pilar api ini beresonansi satu sama lain, membentuk wilayah api yang menakutkan. Di dalam wilayah yang berapi api ini, nyala api yang mengerikan membubung ke segala arah, mengembun menjadi burung Vermilion kecil. Mayat monster semuanya dibakar oleh api burung Vermilion, dan dalam beberapa saat, mereka menjadi abu, tidak ada lagi. Bahkan yang maha kuasa di alam semesta barat yang telah berubah menjadi zombie tidak dapat menahan kekuatan api dan dibakar sampai mati. Apakah ini kekuatan artefak suci? Sungguh luar biasa. Siaping, yang berada jauh, juga diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan artefak sein yang lengkap. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika artefak sein mengeluarkan kekuatannya, bahkan sebuah planet pun akan hancur total. Siaping bukan satu-satunya yang terkejut. Para jenius dari kosmos barat di sekitarnya juga terkejut. Di saat yang sama, mereka juga sangat bersemangat. Dengan artefak suci di tangan, menghadapi monster zombie ini sepertinya tidak akan menjadi masalah. Mengaum Sambil melolong, bangkai binatang itu berubah menjadi kerah hitam sepanjang 9000 meter, yang menerjang ke arah burung abadi dan mamut manifoids dengan kecepatan luar biasa. Secara naluria ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa selama kedua musuh ini berhasil diatasi, musuh yang tersisa tidak perlu ditakuti. Matilah, kamu aneh! Teriak mamut manifoids. Sambil mengangkat palu pemecah surga, dia mengayunkannya ke arah mayat binatang itu dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bintang. Ledakan! Mayat binatang itu bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, ia menerima serangan langsung, dan terlempar beberapa ribu meter ke dalam tanah. Suara gemuruh besar terdengar saat tanah runtuh. Namun, sesaat kemudian, bangkai binatang itu melompat keluar dari tanah, tampak semarak naga atau harimau. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak melakukan apapun. Mamut manifoids hampir tidak bisa mempercayai matanya. Palu pemecah surga yang dia gunakan mengandung kekuatan seorang ahli kelas sagi awal. Bahkan formasi mantra pelindung besar dari sebuah sekte kecil akan dihancurkan oleh satu ayunan palunya. Tapi sekarang, mayat binatang itu belum mati. Sungguh tidak terbayangkan. Izinkan saya. Kata Unding Bert sambil melambaikan Vermillion Bert banner miliknya. Api merah tua berubah menjadi gambar burung berwarna merah terang, yang mengeluarkan teriakan tajam saat menerkam mayat binatang itu. Ini adalah Vermillion Bert Divine Flame, sesuatu yang bisa membakar apa saja. Bahkan sama di Truevire pun tidak bisa menandinginya. Sebagian besar benda di dunia akan terbakar menjadi abu karena jenis api ini. Mengaum. Mayat binatang itu menjerit. Jelas sekali, Vermillion Bert Divine Flame sedang melawannya. Seluruh tubuhnya dilalap api, membakar abis setiap sel di tubuhnya. Berhasil, ini akan terbakar sampai mati. Banyak orang terpilih dari kosmos barat sangat gembira melihat tubuh binatang buas itu perlahan-lahan menguap dan menyusut. Di saat yang sama, asap hitam mulai mengepul dari tubuhnya. Saat api ilahi burung Vermillion menyusut, mayat binatang itu lenyap. Namun, sebelum mereka bisa bergembira lama-lama, asap hitam itu menyatu kembali menjadi mayat binatang itu, yang satu ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sial, monster itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Bahkan api ilahi burung Vermillion pun tidak bisa membunuhnya. Burung abadi memasang ekspresi sangat serius di wajahnya. Api ilahi burung Vermillion adalah salah satu api paling kuat di dunia, dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan para sage pun takut akan hal itu, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Tapi sekarang, ia tidak bisa membunuh mayat binatang ini. Itu terlalu menakutkan. Saya menolak untuk percaya bahwa monster ini tidak dapat dibunuh. Marah, Mamot Manifoids mengayunkan palu pemecah langitnya ke arah mayat binatang itu. Mati! Kata burung abadi sambil mengertakkan gigi. Dengan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, dia melepaskan Vermillion Bird Banner, menyebabkan Vermillion Bird Divine Flame meledak dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Ayo kita bunuh mayat binatang itu, kata ular mimpi buruk sambil mengertakkan gigi. Para ahli maha kuasa di sekitarnya bergabung untuk memberikan pukulan fatal pada mayat binatang itu. Meskipun mereka tidak sekuat Mamot Manifoids dan Undying Bird, dengan item sage mereka, mereka masih belum bisa menandingi monster bangke itu. Meski begitu, gabungan kekuatan dari begitu banyak ahli yang maha kuasa bukanlah hal yang patut dicemoh. Dalam sekejap mata, pancaran cahaya menakutkan melesat ke segala arah saat mereka melepaskan teknik pembunuhan terhebat mereka, masing-masing cukup kuat untuk menghancurkan sebuah planet menjadi berkeping-keping. Puluhan ribu berkas cahaya ditembakkan ke arah mayat binatang itu, seolah-olah mereka mencoba menghancurkan dunia. Mayat binatang itu tidak mau kalah. Mengandalkan tubuh abadinya, ia melawan tanpa rasa takut. Siaping telah menyaksikan semuanya terjadi dari bayang-bayang, tidak ingin melewatkan satu kesempatan pun. Tidak buruk, katanya, menyipitkan matanya karena puas. Terus berjuang. Kurangi energi binatang buas itu. Mata Siaping menyipit karena puas. Meskipun mayat binatang itu memiliki tubuh abadi, ia telah disegel begitu lama sehingga sangat lemah. Sekarang ia diserang oleh sekelompok ahli yang maha kuasa, ia bahkan lebih lemah. Tidak akan lama sebelum mayat binatang itu mencapai titik terlemahnya, dan Yangki akan dapat memanfaatkan situasi ini. Para ahli yang maha kuasa berada di perahu yang sama. Mengurangi energi mayat binatang itu bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika Undyingbert dan Mamot Manifoids memiliki item sage, mereka tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu lama. Faktanya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kehabisan energi. Sudah waktunya, kata Mamot Manifoids. 1643 Gemuruh Mamot Manifoids dan yang lainnya menghantam mayat binatang itu lagi, dan kedua belah pihak terlempar ke belakang, batuk darah. Para ahli alam semesta barat semuanya terluka parah, dan kehilangan 99 persen sihir mereka. Awalnya, ada 3.000 ahli yang maha kuasa, tetapi sekarang, hanya tersisa 800. Faktanya, orang-orang yang tersisa pada dasarnya adalah sisa-sisa tentara yang kalah, tubuh mereka terluka parah. Bahkan Mamot Manifoids, Ruth, dan ahli maha kuasa lainnya di tingkat kesengsaraan pun lemah. Lagi pula, item sage sangatlah kuat, tapi item tersebut juga mengonsumsi sihir dalam jumlah yang mengejutkan. Setelah menggunakannya puluhan, bahkan ratusan kali, mereka tidak dapat mengimbanginya. Mayat binatang itu juga sedang tidak bersenang-senang. Meskipun ia memiliki tubuh abadi, ia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya, dan semakin lemah. Kekuatannya telah menurun dari alam retribusi guntur ke alam inti emas. Energi jahat gelap di tubuhnya telah melemah secara signifikan, dan ia terengah-engah. Hahaha, mayat binatang terkutuk. Meski kuat, kami masih berhasil menekannya. Saat ini sangat lemah sehingga hanya sekuat level inti emas. Tidak mungkin ia bisa melawan kita. Kita mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi kita bisa menyegelnya dan menunggu kedatangan para sage. Kami telah memenangkan perang ini. Para ahli yang maha kuasa semuanya sangat bersemangat. Meskipun pertempuran berlangsung sengit dan memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya mereka berhasil menghentikan bencana alam semesta. Tentu saja, mereka juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Begitu banyak pakar perkasa yang cukup kuat untuk mendominasi alam semesta, namun mereka dipaksa ke dalam kesulitan oleh satu monster. Ayo kita lakukan, segel mayat binatang itu. Mata mamut Manifoids berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia bersiap untuk menggunakan kekuatan sihir terakhir yang dia miliki untuk menyegel mayat binatang itu dan mencegahnya menyebabkan masalah di masa depan. Cukup, katanya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Langit itu penuh belas kasihan, jadi berhentilah membunuh. Pada titik inilah terdengar suara, seperti suara lonceng pagi dan genderang sore. Sesosok muncul di depan semua orang, menghentikan mamut Manifoids dan ahli maha kuasa lainnya untuk menyerang. Itu tidak lain adalah siaping. Bunuh kepalamu, dari mana datangnya biksu anjing ini? Tahukah kamu monster macam apa ini? Kamu masih ingin kami berhenti? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Sebuah pembangkit tenaga listrik terkutuk. Dia hanya ingin membunuh orang ini. Untuk menyegel binatang zombie ini, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka, menderita banyak korban, dan membayar harga yang mahal. Mereka hampir berhasil, tetapi biksu anjing ini benar-benar melompat keluar dan menyuruh mereka berhenti. Bagaimana mungkin? Jika monster zombie ini melarikan diri dan membuat kekacauan di alam semesta barat, siapa yang akan memikul tanggung jawab dan konsekuensinya? Kenapa repot-repot? Membunuh tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Mengapa kamu tidak memberiku muka dan berhenti sekarang? Siaping membungkuk dengan tangan terlipat di depannya dan tersenyum. Dia tampak seperti seorang biksu ulung, berharap semua orang akan memandangnya. Siapa kamu? Kami harus memberimu wajah. Segera pergi. Jangan membuat kami marah. Kamu mau mati. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Lohan, apakah orang ini beragama Buddha? Mengapa kamu tidak membawanya pergi untuk berobat? Apa yang kamu lakukan di sini? Para ahli yang maha kuasa tidak bisa berkata-kata. Tak seorang pun dari mereka tahu siapa orang ini. Siapa yang tahu di mana beku ini muncul entah dari mana, namun ia ingin mereka memberinya wajah. Apakah dia tidak punya kesadaran diri? Tunggu dulu. Kalau tidak salah, namamu Wuwudi. Mata mamut Manifoids menyipit saat dia menatap siaping. Apa? Beberapa ahli yang maha kuasa terkejut mendengar hal ini. Nama Wuwudi bagaikan sambaran petir yang menusuk telinga mereka. Lagi pula, bukankah Wuwudi bajingan ini yang bertanggung jawab atas semua masalah ini? Jika bukan karena dia, bagaimana bisa begitu banyak ahli yang maha kuasa terbunuh? Saya tidak pernah menyangka bahwa penatua mamut tidak mengetahui nama biksu yang rendah hati ini. Suatu kehormatan, kata siaping sambil tersenyum berseri-seri, seolah dia diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. Tentu saja, dengan mengatakan ini, dia mengakui bahwa dia adalah Wuwudi. Jadi benar-benar bajingan itu. Setelah melakukan hal seperti ini, dia masih berani menunjukkan dirinya. Dasar bajingan yang berani. Sekarang setelah kamu muncul di hadapan kami, apakah menurutmu ada sesuatu yang perlu kamu takuti? Aku tidak bisa menemukanmu ketika kamu bersembunyi tadi, tapi sekarang kamu keluar seperti orang idiot. Kamu mendekati kematian. Serang. Bunuh bocah ini. Robek dia. Balas dendam rekan-rekan kita yang gugur. Para ahli yang maha kuasa sangat marah ketika mereka menyadari identitas siaping. Beberapa dari mereka yang pemarah tidak bisa menahan diri lagi, dan segera menyerang siaping. Pilar perangkap naga. Siaping melambaikan tangannya dan mengeluarkan artefak rohnya yang tak tertandingi, pilar perangkap naga. Segera setelah harta ajaib ini muncul, dengan pilar perangkap naga sebagai pusatnya, area dalam radius 100 ribu li dikelilingi oleh penghalang energi emas besar, membentuk domain absolut. Ini adalah domain ekualisasi. Apa? Para ahli yang maha kuasa terkejut saat mengetahui bahwa basis budidaya mereka menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semuanya sekarang berada di puncak ranah inti emas. Bahkan para ahli petir kesengsaraan pun sangat terpengaruh. Mereka merasakan kekuatan sihir mereka ditekan, dan ruang di sekitar mereka telah berubah menjadi rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan banyak energi. Sialan, apa yang kamu lakukan pada kami? Sosok perkasa dengan karakteristik Dharma Harimau merasa khawatir dan geram. Dia tidak dapat memahami mengapa wilayahnya turun ke ranah inti emas. Seolah-olah kekuatan dharmanya telah disegel dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan alam inti emas. Jangan bergerak. Kamu akan mati. Siaping menasihati dengan niat baik. Matikan Asterisku. Ini pasti semacam ilusi. Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami? Aku sudah makan lebih banyak daripada kamu berjalan. Segera, beberapa ahli pemarah menjadi marah. Mereka mengira ini adalah semacam ilusi dan mereka ingin menggunakan kekuatan untuk menghancurkan ilusi tersebut sepenuhnya. Astaga! Dalam sekejap mata, lima pembangkit tenaga listrik alam transendensi terbang keluar. Mereka menggunakan teknik pamungkas mereka dan menyalurkan kekuatan Dharma mereka. Gerakan pembunuhan yang mengerikan meledak seperti aliran cahaya. Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia menekan kekosongan, menyebabkan kekosongan bergetar. Sepertinya ada seekor gajah yang mengaum di kedalaman neraka, menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Dong! Lima ahli Dharma Plain bahkan tidak mendekati Siaping. Mereka hanya berjarak lima kilometer ketika tubuh mereka meledak, berubah menjadi pasta daging. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Mereka mati begitu saja. Bagi Siaping, membunuh guru inti emas yang tercerahkan tidak berbeda dengan membunuh beberapa ayam. Ini. Mammoth Manifoids dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa lima ahli Dharma Plain telah meninggal. Semangat mereka yang baru lahir telah dihancurkan. Mereka sangat mati. 1644. Ini bukan ilusi. Mapples ular mimpi buruk menggelengkan kepalanya dan berkata. Mammoth Manifoids dan yang lainnya memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka. Jika bahkan Master of Illusion Mapples mengatakan hal seperti itu, itu berarti itu bukanlah ilusi, melainkan kebenaran. Lima ahli Transcendensi yang maha kuasa telah benar-benar dibunuh oleh junior tahap inti emas. Mereka semua kaget. Tidak peduli betapa lemahnya kelima ahli Transcendensi itu, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guru tercerahkan inti emas. Mereka bisa membunuh guru tercerahkan inti emas yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu tarikan nafas. Namun kini, ahli Transcendensi telah terbunuh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bukan karena kelimanya terlalu lemah, tapi kekuatan harta karun itu. Tampaknya memiliki kekuatan domain yang dapat menurunkan budidaya kita ke level yang sama dengan lawan. Phoenix Root sangat berpengetahuan. Setelah hidup selama ratusan ribu tahun, dia langsung tahu bahwa pilar perangkap naga memiliki kemampuan ilahi. Tidak mungkin, harta karun yang memiliki domain setidaknya harus berupa artefak suci. Banyak ahli yang terkejut. Bukan, ini belum menjadi artefak suci. Jika ya, itu bahkan bisa mempengaruhi kita sebagai petir kesengsaraan. Tapi itu tidak jauh dari artefak suci. Seharusnya itu adalah artefak roh yang tiada taranya, setengah langkah lagi untuk menjadi artefak suci. Burung abadi Lucy berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap siaping dengan ketakutan di hatinya. Meskipun dia hanya yang sempurna di alam inti emas, identitas misteriusnya dan sarana yang tak ada habisnya serta harta dharma membuat ketakutannya terhadap Wu Wudi meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan lebih berbahaya daripada yang mulia kesengsaraan guntur biasa. Belum lagi, dia belum pernah selemah ini sebelumnya. Wu Wudi, apa yang kamu coba lakukan? Mamot Manifoids menatap siaping, ingin mengetahui tujuannya. Para ahli menjadi tenang. Karena mereka tidak dapat membunuh musuh ini dengan segera, mereka hanya dapat bernegosiasi dengannya dengan harapan dapat memahami tujuannya. Mereka juga berharap dapat mengulur waktu dan memulihkan sebagian kekuatan sihir mereka. Dengan begitu, mereka bisa membunuh Wu Wudi. Jika mereka bisa menunda sampai para saget tiba, anak itu tidak akan punya tempat untuk lari. Rahasia, kata siaping acuh tak acuh. Aku akan memperingatkanmu lagi. Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, kalian akan mati. Saat kata-kata ini diucapkan, banyak tokoh perkasa yang langsung marah. Orang yang sempurna di alam inti emas sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka. Dia benar-benar arogan dan sangat lalim. Dia tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Namun, setelah melihat kematian beberapa ahli alam karakteristik Dharma dan kelemahan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka tidak berdaya bahkan jika mereka ingin membalas. Mereka semua berdiri di tempatnya, tidak takut. Takut pihak lain benar-benar akan mengambil tindakan dan membunuh mereka. Bahkan Mamot Manifoids dan Undying berterpaku di tempatnya, tidak bergerak. Jelas, mereka takut pada Siaping, dan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sejujurnya, tindakan Siaping memang membuat mereka takut. Ketika dihadapkan dengan musuh yang identitas dan kekuatannya tidak diketahui, mereka lebih memilih menghadapi situasi yang selalu berubah dengan tetap tidak berubah. Melihat para ahli ketakutan, Siaping tersenyum. Sosoknya berkedip-kedip dan dia muncul di depan mayat binatang yang lemah itu. Mengaum Binatang zombie itu mengeluarkan raungan rendah, tapi ia bisa merasakan aura tauti yang familiar di tubuh Siaping, seolah-olah mereka memiliki garis keturunan yang sama, dan ada rasa keakraban yang alami. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Yangkai adalah orang baik yang telah membebaskannya dari segel. Mengingat kecerdasannya yang rendah, mungkin saja Yangkai tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Oleh karena itu, ketika merasakan Siaping mendekat, ia tidak melakukan sesuatu yang drastis. Ia hanya menatap Siaping, penasaran dengan apa yang dia rencanakan. Bagaimana ini mungkin? Mayat binatang itu tidak membunuhnya. Namun, reaksi acu-ta'acu dari mayat binatang itu mengejutkan Mamot Manifoids dan para ahli maha kuasa lainnya. Mereka tahu betapa menakutkannya mayat binatang itu. Mereka tidak memiliki kecerdasan, dan merupakan perwujudan pembantaian dan kehancuran. Makhluk hidup apapun yang dekat dengan mereka akan dimakan atau terinfeksi, dan menjadi tanggungan mereka. Tapi apa yang terjadi di sini? Mengapa mayat binatang itu tidak memakannya? Faktanya, dia tampak sangat dekat dengannya. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Mamot Manifoids dan para ahli lainnya menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Mereka segera menaikkan tingkat bahaya yang ditimbulkan Siaping kepada mereka, dan menyadari bahwa identitas anak itu bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Jadilah peliharaanku. Siaping mengulurkan tangan dan mengetup dahi mayat binatang itu dengan jari. Segera, dia melepaskan jejak jiwa, jejak jiwa yang tampak seperti segel emas besar yang diukir dengan tanda jiwa misterius yang tak terhitung jumlahnya. Itu memancarkan cahaya kemasan lembut yang menghangatkan hati orang-orang seperti matahari. Suara mendesing. Sebelum mayat binatang itu sempat bereaksi, tanda penyegelan jiwa tenggelam ke dalam jiwanya. Mengaum. Mayat binatang itu terkejut sekaligus marah. Secara naluria ia merasakan bahwa jika tanda penyegel jiwa tenggelam ke dalam jiwanya, nyawanya akan berada di tangan yang kai. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Setelah pertempuran yang baru saja dilakukannya, jiwanya rapuh seperti lilin, hampir padam kapan saja. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menolak kekuatan tanda penyegel jiwa. Gemuruh. Detik berikutnya, jejak jiwa sepenuhnya menyatu ke dalam jiwa mayat binatang, dan jejak jiwa segera berubah menjadi pohon roh. Akar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, berakar di kedalaman jiwa binatang buas itu, mengendalikan segalanya. Selesai. Siaping tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa tanda penyegel jiwa telah menyatu ke dalam jiwa mayat binatang itu, dan dia bisa mengendalikan hidup atau mati binatang itu dengan satu pikiran. Emosi monster zombie yang mengamuk, serakah, membunuh, dan gila lainnya tampaknya telah sepenuhnya ditelan oleh pohon jiwa yang diciptakan oleh segel jiwa. Beberapa saat kemudian, tubuh mayat binatang itu mengalami transformasi yang menggemparkan dan menjatuhkan bumi. Kabut hitam mendidih saat menyusut, berubah menjadi telur hitam seukuran telur burung unta, yang melayang di udara, memancarkan cahaya hitam. Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan pada mayat binatang itu? Mamot Manifoids dan para ahli maha kuasa lainnya benar-benar terperangah. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang mayat binatang yang berubah menjadi telur sebelumnya. Benar-benar tidak dapat dibayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat menaklukkan bangkai binatang dan mengubahnya menjadi telur. Mereka semua terkejut dan langsung memikirkan hal ini. Jika ada seseorang yang bisa mengendalikan mayat binatang itu, seberapa mengerikan kehancuran yang akan terjadi, dan sejauh mana situasinya akan berkembang. Hadirin sekalian, urusan saya di sini sudah selesai. Saya harap kita bisa bertemu lagi jika takdir menghendaki. Siaping membuat gerakan meraih dengan tangannya dan menyingkirkan telur hitam raksasa itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat kayu naga dan mengedarkan energi misteriusnya. Segera, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya terang dan dia dipindahkan keluar dari alam rahasia kayu naga. Tunggu sebentar, tetap di sini. 1645. Planet Kayu Naga. Gemuruh. Tiga orang menakutkan turun ke planet ini, seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka tampaknya telah membentuk wilayah absolut di sekitar mereka, mencegah kekuatan apapun memasuki wilayah mereka. Bahkan sedikitpun orang mereka dapat menghancurkan sebuah planet. Ini adalah tiga orang bijak. Mereka adalah malaikat tertinggi Rafael dari Angelfog, Yang Mulia Steinles, Arhat Emas Buddha, dan Sage Iblis Bifang. Orang bijak. Undiingberg, Mamot Manifoids, dan ahli maha kuasa lainnya muncul dari Dragonwood Pocket Realm dan mendekati ketiga Sage, sikap mereka sangat penuh hormat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan segel pada mayat binatang itu telah dibuka? Mengapa saya tidak bisa merasakan auranya? Apakah kamu menyegelnya? Malaikat tertinggi Rafael bertanya. Yang Mulia Steinles dan Bifang menatap ke arah mayat binatang itu, juga bingung. Lagipula, satu-satunya alasan mereka keluar dari pengasingan adalah untuk menyegel mayat binatang itu. Tapi sekarang, auranya pun tidak bisa dirasakan. Itu sangat aneh. Orang bijak, seperti ini. Mayat binatang itu telah dicuri. Mamot Manifoids memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Sebenarnya ada seseorang yang mencuri monster zombie itu dan bahkan memperbudaknya. Bagaimana mungkin? Bifang Sage terkejut. Mereka telah mencoba mengendalikan mayat binatang itu, tetapi mereka menyadari bahwa itu tidak mungkin. Bahkan ilmuwan Dragonfork Titania tidak dapat melakukannya, jadi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Namun kini, sosok misterius berhasil melakukannya. Bahkan para Sage pun terkejut. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan kami tidak melebih-lebihkan. Mamot Manifoids dan ahli maha kuasa lainnya bersumpah kepada surga bahwa mereka tidak berbohong. Tampaknya alam semesta ini sangat luas dan penuh dengan keajaiban. Tidak mengherankan jika ada seseorang yang mempunyai cara untuk mengendalikan mayat binatang itu, kata yang mulia stainless dengan dingin. Suaranya mengandung sedikit nada zen, seolah-olah mendengarkannya dalam waktu lama akan membuat seseorang merasa seperti akan berpindah ke jalan Buddha. Itu bukanlah kekuatan yang disengaja, melainkan kekuatan yang tidak disengaja yang dapat mengubah kesadaran makhluk hidup. Para ahli yang maha kuasa terkejut, dan dengan cepat mengedarkan sihir mereka untuk menutup pikiran mereka. Jika tidak, mereka akan segera menjadi boneka jalan Buddha, selamanya berpindah agama. Saya berharap para Sage dapat menangkap pencuri kecil itu, Wu-Wudi, kata Mamot Manifoids. Dia baru saja melarikan diri dari Dragonwood. Masih ada harapan untuk menangkapnya. Oke, aku akan mencobanya. Setelah mendengar ini, yang mulia Unsulait mengangguk. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan tak terbatas yang menembus kehampaan. Samar-samar, suara sansekerta terdengar dari kedalaman kehampaan, beresonansi dengan alam semesta. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius ratusan ribu tahun cahaya berada dalam jangkauan pengaruhnya. Seolah-olah setiap inci dari kehampaan menghasilkan fluktuasi yang aneh. Ini tidak akan berhasil. Orang itu telah menghilang. Dia berlari sangat cepat dan meninggalkan domain bintang ini. Yang mulia Steinles membuka matanya, mengungkapkan secercah wawasan saat dia berkata, dia memiliki harta karun tertinggi. Kecepatannya sangat cepat, dan kita bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Iya, aku juga. Aku tidak tahu latar belakangnya atau petunjuk apapun. Dia memiliki kekuatan misterius yang melindunginya. Jika dia tidak memiliki harta karun tertinggi untuk melindunginya, maka dia harus memiliki sosok kuat yang melindunginya. Malaika tertinggi Rafael juga berbicara. Dia telah mencoba mengetahui keberadaan siaping, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah tempat yang dia datangi terisolasi, dan tidak ada apapun di kejauhan. Apa? Mamot Manifoids dan tokoh-tokoh maha kuasa lainnya sangat terkejut. Bahkan seorang suci pun tidak dapat menemukan keberadaan Wudi. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Ini agak terlalu menakutkan. Namun, mereka tidak mungkin tahu bahwa siaping membawa kapal terbang tingkat suci. Begitu dia meninggalkan Dragonwood Star, dia segera menerobos ruang angkasa dan melarikan diri, tidak memberi mereka kesempatan untuk menemukannya. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk menangkap siaping. Bahkan kalian berdua tidak dapat menemukan jejaknya. Tampaknya dia pasti memiliki seorang suci yang mendukungnya. Mungkin itu adalah Yaosage Titania dari Rasnaga. Yaosage Bifang memancarkan aura kekerasan yang mengerikan. Jika itu perbuatan Titania, maka itu tidak mengherankan sama sekali. Setelah penelitian bertahun-tahun, dia mungkin benar-benar telah menemukan cara untuk mengendalikan mayat binatang itu. Yang mulia Unsulait mengangguk. Dia merasa ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Jika itu adalah rencana Titania, maka menjinakkan mayat binatang itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, mayat binatang itu diciptakan oleh Titania. Wajar jika dia bisa menjinakkan dan memperbudak mereka. Jika Wuudi itu adalah salah satu bawahan Titania, maka kita tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Mata malaika tertinggi Rafael bersinar dengan cahaya putih. Lebih jauh lagi, dia memperbudak mayat binatang itu. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, siapa yang tahu betapa mengerikannya binatang buas itu nantinya. Ini akan menjadi bencana bagi alam semesta. Bahkan para biksu pun takut terhadap mayat binatang yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan. Ini karena kekuatan Korsbis terlalu menakutkan. Dari sudut pandang tertentu, Korsbis berkali-kali lebih menakutkan daripada monster jurang itu. Setidaknya, monster jurang tidak menular. Mereka tidak bisa secara paksa mengubah semua makhluk hidup di alam semesta menjadi tanggungan mereka. Dia merasakan keinginan yang mendalam untuk membunuh Wuudi. Mamot Manifoids, segera beritahu berbagai ras di alam semesta barat, kata Yao Sage Bifang dengan dingin. Segera keluarkan surat perintah untuk Wuudi, hidup atau mati. Hadiahnya adalah 10 miliar dolar kosmik. Jika Anda memberikan informasi yang berguna, Anda akan diberi hadiah 100 juta dolar kosmik. Malaika tertinggi Rafael dan Yang Mulia Unsulait keduanya mengangguk. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk memastikan Wuudi tidak punya tempat untuk bersembunyi di alam semesta. Dia adalah ancaman besar, dan mereka tidak bisa membiarkannya berkembang lebih jauh. 10 miliar dolar kosmik. Mendengar ini, Mamot Manifoids dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak bisa berkata-kata. Ini adalah hadiah yang sangat mengerikan. Dia hanyalah seorang inti emas yang sempurna, namun hadiahnya adalah 10 miliar dolar kosmik. Hadiah sebesar itu adalah salah satu yang tertinggi bahkan di antara para penjahat paling dicari di alam semesta barat. Namun, para penjahat ini pada dasarnya adalah pembangkit tenaga listrik kesengsaraan guntur. Mereka telah membantai makhluk hidup di puluhan planet dan melakukan kejahatan keji. Itu sebabnya ada hadiah sebesar itu. Tapi sekarang, hadiahnya sudah mencapai 10 miliar dolar kosmik. Ini terlalu konyol. Namun, mereka juga mengerti mengapa ada hadiah sebesar itu. Mayat binatang itu terlalu menakutkan. Ketika mereka dewasa, mereka bisa menghancurkan dunia. 10 miliar dolar kosmik saja masih meremehkan ancaman tersebut. Namun, masalah mayat binatang yang melarikan diri adalah rahasia besar. Mereka tidak boleh memberitahu orang biasa, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan besar. Iya. Mamot Manifoids dan pembangkit tenaga listrik lainnya segera menerima perintah tersebut. Mereka dengan cepat menyebarkan berita tersebut sehingga semua ras besar di alam semesta barat mengetahuinya. Mereka membantu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap penjahat paling kejam dalam sejarah, WuWudi. 1646 Di bawah dorongan penuh dari berbagai ras di alam semesta barat, melalui jaringan virtual semesta, berita tentang penjahat yang dicari WuWudi menyebar ke seluruh alam semesta barat hanya dalam sehari. Itu diposting ke setiap pengguna dengan perangkat jaringan virtual dalam bentuk jendela pop-up, memaksa mereka untuk mengetahui berita tersebut. Bahkan stasiun televisi di setiap planet yang layak huni di alam semesta barat bergantian menayangkan berita tersebut. Pembawa acara bahkan menghabiskan waktu 30 menit untuk menyebarkan berita, memberitahu masyarakat untuk mewaspadai penjahat paling dicari dalam sejarah, WuWudi, dan segera memberitahu polisi jika mereka bertemu dengannya. Nomor hotline polisi adalah Banyak berita utama serupa muncul di internet. Waspada, penjahat paling dicari dalam sejarah telah muncul. Hadiah 10 miliar dolar semesta, jumlah yang mencengangkan. Seseorang bisa menjadi miliarder dengan menangkap penjahat ini. Cara tercepat untuk menjadi kaya. Penjahat paling dicari, WuWudi. Kejahatan keji macam apa yang telah dia lakukan. Berita utama yang sensasional muncul satu demi satu, dan tak terhitung banyaknya orang yang menyebarkan berita tersebut. Tiba-tiba, para jenius dari ras-ras utama di alam semesta barat menjadi gempar. Ini konyol. Seorang inti emas yang disempurnakan memiliki karunia 10 miliar dolar semesta. Apa yang dilakukan WuWudi? Beberapa orang tercengang saat melihat berita tersebut. Mereka tidak mengerti orang seperti apa WuWudi itu. Saya mendengar bahwa dia pernah muncul di alam rahasia kayu naga dan membunuh banyak orang jenius. Akibatnya, banyak tetua yang marah, dan mereka bersumpah untuk menangkap WuWudi. Tidak, ku dengar dia mencuri harta karun yang bahkan didambakan oleh para sage. Itu sebabnya semua ras besar di alam semesta barat bergabung untuk menangkapnya. Salah, kalian semua salah. Aku tidak tahu dari mana kalian mendapat berita tercela ini. Ku dengar WuWudi adalah pemerkosa yang telah merampas keperawanan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan putri dari ras antelope, ras gajah, ras vermilion bird, ras macan putih, dan ras lainnya telah dilanggar olehnya. Itu sebabnya semua ras marah. Kamu pasti bercanda. Dari mana rumor ini berasal. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Tentu saja itu bisa diandalkan. Karena sangat memalukan, mereka terlalu malu untuk mengatakannya. Kalau tidak, mereka akan kehilangan muka. Ku dengar beberapa putri sedang hamil. F. Cek, binatang buas itu. Sepertinya WuWudi bukan hanya penjahat keji, dia juga pemerkosa yang tidak tahu malu. Setiap orang berhak menghukumnya. Semua orang mendiskusikan hal ini, dan banyak rumor bermunculan. Mereka berspekulasi tentang kejahatan yang dilakukan WuWudi yang dicari. Karena yang maha kuasa tidak mengumumkan alasan surat perintah penangkapan WuWudi, banyak pula rumor konyol yang beredar. Tapi itulah yang membuat mereka senang melihatnya. Mereka ingin menarik perhatian semua orang dan memotivasi mereka untuk menangkap WuWudi, menjadikannya musuh seluruh bangsa. Begitu mereka mengungkapkan petunjuk apapun, mereka akan segera ditemukan dan ditangkap dalam sekejap. Tetapi hadiah ini terlalu menakutkan. Bahkan ahli alam kesengsaraan Guntur pun tidak akan bernilai sebanyak ini. Jika saya bisa menangkap WuWudi, saya akan segera menjadi miliarder. Seseorang berkata dengan semangat, membayangkan bahwa mereka telah menangkap WuWudi. Benarkah begitu? WuWudi itu paling banyak berada di alam inti emas. Meski kekuatannya lumayan, masih banyak orang yang mengunggulinya. Jika kita berhati-hati, kita masih bisa menangkapnya. Seseorang memikirkan kelayakan masalah ini. Itu angan-angan saja. Siapa yang tahu berapa banyak tentara bayaran dan vaksi yang ingin menangkap WuWudi sekarang? Bagaimana giliranmu? Benar. Bahkan bagi beberapa vaksi besar, 10 miliar dolar semesta adalah jumlah yang mengejutkan. Begitu kita mendapatkannya, kita tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya selama bertahun-tahun. Menangkap WuWudi sama dengan menjadi kaya dalam semalam. Itu lebih baik daripada memenangkan lotre. Banyak orang yang bersemangat. Mereka menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, berharap mendapat kesempatan untuk bertemu WuWudi dan menangkapnya secara pribadi. Kemudian, 10 miliar dolar semesta akan menjadi milik mereka. Namun, beberapa orang sangat berhati-hati. Lagipula, hadiah ini tidak diberikan begitu saja. Karena yang maha kuasa berani menetapkan harga sebesar itu, itu berarti orang tersebut cukup berbahaya hingga mencapai 10 miliar dolar semesta. Jika mereka bertindak gegabuh, mereka pasti akan hancur. Orang-orang dari alam semesta timur dan alam semesta selatan juga mengetahui berita ini. Mereka semua kaget karena nama WuWudi terlalu familiar di telinga mereka. Rasanya seperti guntur menembus telinga mereka. Sial, WuWudi telah membawa bencana lagi ke alam semesta barat. Cakupan bisnisnya sangat luas. Dia juga menyinggung banyak yang maha kuasa dan memiliki hadiah 10 miliar. Apa yang dia lakukan? Namun, WuWudi itu tampaknya berbeda dengan WuWudi yang muncul di alam semesta selatan dan alam semesta utara. Orang itu adalah keledai botak. Benar, mungkin hanya nama yang sama dan bukan orang yang sama. Ada banyak orang dengan nama yang sama di alam semesta. Hei hei, aku berani bilang itu pasti orang yang sama. Tidak mungkin ada orang kedua di alam semesta yang begitu ingin bunuh diri. Benar, Indra Kenamku juga memberitahuku hal itu. Bagaimanapun juga, penampilan seseorang bisa diubah sepenuhnya. Jika WuWudi itu mahir dalam teknik transformasi, tidak mengherankan jika dia mengubah dirinya menjadi keledai botak. Bahkan jika kamu mengatakan begitu banyak, itu hanya spekulasi. Tidak ada bukti nyata. Alangkah baiknya jika ada yang bisa menangkap anak itu. Lalu, kita akan tahu identitasnya. Hei hei, banyak orang yang ingin mengabadikannya. Alam semesta timur, alam semesta selatan, dan sekarang alam semesta barat. F. Cek, dia hanya merindukan alam semesta utara. Dia diinginkan di seluruh alam semesta. Menurut karakter bajingan itu, ini hanya masalah waktu. Banyak orang dari alam semesta timur dan selatan yang mendiskusikan hal ini. Mereka tidak menyangka nama WuWudi akan muncul lagi di pandangan mereka dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, ia telah menimbulkan masalah bagi alam semesta barat. Sementara itu, di bagian lain alam semesta, sebuah pesawat luar angkasa sedang melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Itu adalah bintang segudang. Pada saat itu, Xia Ping, Tu Linglong, dan Green Luan telah meninggalkan Dragonwood Planet dan bahkan Western Universe. Mereka benar-benar jauh dari bahaya dan berada di pesawat luar angkasa. Namun, mereka segera mengetahui bahwa WuWudi sedang diburu. Bagaimanapun, berita ini adalah untuk umum. Haha, selamat, manusia. Kamu akhirnya diinginkan. Ada hadiahnya 10 miliar. Tu Linglong memandang Xia Ping dengan perasaan senang hati. Green Luan juga terdiam. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia telah memasang jebakan dan menyebabkan kematian begitu banyak maha kuasa dan sekelompok besar tetua alam semesta barat. Bagaimana dia bisa bebas dari hukuman? Jika dia tidak diinginkan, dia akan menganggapnya aneh. Kelompok yang maha kuasa mungkin ingin menangkap Xia Ping dan mencabik-cabiknya. 1647 Mendengar kata-kata Tu Linglong, Xia Ping tidak marah. Sebaliknya, dia tampak bahagia. Dia tahu bahwa banyak tokoh berpengaruh di alam semesta barat yang memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari, jadi dia bisa membayangkan betapa mereka membencinya. Sekarang dia telah menyinggung begitu banyak orang, dia pasti mendapatkan banyak sekali poin kebencian. Ini adalah keuntungan besar baginya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Siapa yang memujimu? Tu Linglong memandang Xia Ping dengan marah. Dia belum pernah melihat pria berkulit tebal seperti itu. Dia jelas-jelas seorang penjahat yang dicari, tapi dia tetap terlihat sombong. Namun, dia harus mengaguminya. Dengan kekuatan seorang kultifator inti emas yang disempurnakan, dia telah menempatkan sekelompok tokoh kuat dalam kesulitan seperti itu, menyebabkan banyak korban jiwa dan mendapatkan manfaat maksimal. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Apa? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tampan dan kamu ingin menjadi istriku? Xia Ping mengedipkan matanya. Melihat bajingan ini berpura-pura bodoh, Tu Linglong mengertakkan gigi. Dia ingin memukulnya. Waktunya habis. Saat itu, Blue Luan tiba-tiba berkata. Jam berapa? Xia Ping berbalik dan memandang Blue Luan dengan rasa ingin tahu. Blue Luan menjelaskan, kali ini kami datang ke alam rahasia kayu naga untuk menyelesaikan tugas percobaan dan mendapatkan sumber kayu naga. Sekarang kami telah memperoleh harta karun ini, tugas telah selesai dan kami harus kembali. Setelah beberapa hari bergaul, Xia Ping juga mengetahui bahwa Tu Linglong dan Blue Luan telah memperoleh warisan kuil monster dan sering berpartisipasi dalam berbagai uji coba, itulah sebabnya mereka meningkat begitu cepat. Lalu bagaimana caramu kembali? Xia Ping bertanya. Kami memiliki tanda kuil monster. Selama kami menggunakan pikiran kami, kami dapat kembali ke kuil monster. Blue Luan tiba-tiba mendongak. Waktunya habis. Kuil monster memanggil kita. Ingat, kamu manusia tercelah. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan menghajarmu. Tu Linglong menatap tajam ke arah Xia Ping. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, energi misterius muncul dari Tu Linglong dan Blue Luan, menyelimuti mereka. Segera, sebuah lubang hitam muncul di sekitar mereka dan langsung menelan mereka. Detik berikutnya, keduanya menghilang dan dipindahkan kembali ke kuil monster. Apakah mereka sudah pergi? Itu luar biasa. Inilah kekuatan kuil monster. Xia Ping juga sedikit terkejut. Dia berpendapat bahwa kuil suci iblis setidaknya memiliki kekuatan artefak suci. Hanya dengan begitu ia dapat memanggil Tu Linglong dan Blue Luan dari jauh. Namun, dia tidak khawatir keduanya tidak dapat menghubungi satu sama lain setelah mereka pergi. Sebelumnya, mereka telah bertukar informasi kontak. Jika terjadi sesuatu, mereka dapat saling menghubungi melalui jaringan virtual. Tidak peduli apapun, mereka semua berasal dari alam cloud. Semua orang berasal dari kampung halaman yang sama, jadi wajar jika mereka saling membantu. Bip gelombang-gelombang. Saat itu, suara sistem berbunyi. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah membangkitkan kebencian dari tokoh-tokoh perkasa dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta barat. Anda telah memperoleh sejumlah besar poin kebencian. Saat ini, poin kebencian telah mencapai 15,6 miliar. Saya berharap Tuan Rumah terus bekerja keras. Apa? Mata Siaping membelalak. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti mendapatkan banyak kebencian kali ini, dia tidak menyangka kebenciannya akan mencapai 15,6 miliar. Kita harus tahu bahwa untuk menukar jimat pelanggar pembatasan tingkat Sain, dia telah menghabiskan 2 miliar, yang berarti bahwa dia setidaknya mendapatkan lebih dari 10 miliar poin kebencian kali ini, yang merupakan rejeki nomplok. Dengan begitu banyak kebencian, dia tidak tahu berapa banyak harta yang bisa dia tukarkan. Tetapi sebelum Siaping memikirkan apa yang harus ditukar, suara sistem keluar lagi, nilai kebencian Tuan Rumah telah mencapai 10 miliar, memicu fungsi peningkatan sistem, harap tunggu selama 3 menit, sistem sedang ditingkatkan. Peningkatan sistem. Ada secercah cahaya di mata Siaping. Tampaknya sistem sebelumnya hanya dalam keadaan awal, dan sekarang masih bisa berkembang. Dia tidak tahu seperti apa sistem itu setelah evolusi. 3 menit berlalu dalam sekejap. Ledakan. Segera, aliran besar informasi mengalir ke pikiran Siaping seperti air pasang. Ini semua adalah informasi tentang perubahan dan perubahan yang terjadi setelah peningkatan sistem. Siaping tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih banyak hal untuk ditukar daripada sebelumnya. Tampaknya masih banyak lagi jenisnya, seolah-olah menjadi lebih lengkap, lebih luas, dan lebih kuat. Selain itu, cara menghitung nilai kebencian juga telah berubah. Itu telah diganti dengan kristal kebencian. Sekarang, 100 juta poin kebencian setara dengan 1 kristal kebencian. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki total 156 kristal kebencian. Apa, artefak suci tingkat rendah bisa dibeli dengan 100 kristal kebencian? Mata Siaping melebar ketika dia menemukan banyak artefak suci yang kuat telah muncul di daftar pertukaran. Nilai terendah adalah 100 kristal kebencian, yang berarti 10 miliar poin kebencian dapat ditukar. Artefak suci juga tampaknya memiliki tingkatan yang berbeda. Mereka dibagi menjadi artefak suci tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tiada taraf. Sekalipun ada perbedaan satu tingkat, nilainya beberapa kali lebih tinggi. Artefak suci tingkat menengah membutuhkan setidaknya 300 kristal kebencian untuk dibeli, artefak suci tingkat tinggi membutuhkan 1000 kristal kebencian, dan artefak suci tiada taraf membutuhkan setidaknya 3000 kristal kebencian. Jika aku menukar artefak suci tingkat rendah sekarang, bukankah aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan? Siaping segera tergoda, tetapi dia masih dengan paksa menahan keinginannya untuk menukar artefak suci, karena baja yang bagus perlu digunakan pada pisau yang bagus. Bahkan jika dia mendapatkan artefak suci tingkat rendah sekarang, itu tidak akan banyak membantu budidayanya. Jika itu adalah kartu truf, dia masih punya banyak, cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak perlu membuang 100 kristal kebencian di sini untuk menukar harta karun yang tidak bisa dia gunakan untuk saat ini. Ada lebih banyak metode budidaya, dan ini semua adalah tingkat dewa. Siaping juga menemukan bahwa masih banyak lagi metode penanaman, seperti Kitab Suci Kaisar Agung yang telah ia lihat sejak lama, yang membutuhkan 100 kristal kebencian setara dengan 10 miliar poin kebencian, dan metode penanamannya adalah tingkat dewa. Kitab Suci Kekosongan membutuhkan 100 kristal kebencian, dan metode penanamannya adalah tingkat dewa. Seni melahap langit berbintang, tingkat, tingkat dewa, dengan harga 100 kristal kebencian. Dia sekarang mengetahui klasifikasi sistem dari berbagai metode budidaya, tingkat fana, tingkat raja, tingkat sein, dan tingkat dewa. Saya tidak menyangka bisa menukar metode budidaya tingkat dewa. Itu adalah metode budidaya yang melampaui tingkat suci, tetapi mengapa harga metode budidaya tingkat dewa lebih murah daripada harta ajaib. Siaping sangat bingung. Sistem mengatakan, alasannya sangat sederhana. Meskipun ini adalah metode budidaya tingkat dewa, dibutuhkan waktu lama bagi seorang kultifator untuk mengolahnya, dan memerlukan banyak sumber daya. Selain itu, beberapa metode budidaya tingkat dewa juga memerlukan metode khusus. Bakatnya, bahkan jika orang biasa ingin mengembangkannya, mereka tidak punya cara untuk melakukannya, ada batasan yang besar. Namun, artefak suci berbeda. Itu dapat digunakan oleh siapa saja, dan setelah diperoleh, itu akan memiliki kekuatan tempur yang kuat dan efek langsung. Tentu saja, harganya tinggi. Apalagi sistemnya bukan toko. Tidak perlu menghasilkan keuntungan. Itu hanyalah harta ajaib untuk membantu dalam budidaya. Alasan penetapan harga tersebut adalah untuk mendesak inang agar melakukan budidaya dan mempercepat pertumbuhan inang. Pada titik ini, ia berhenti dan berkata, yang paling penting adalah energi yang digunakan untuk menukar poin kebencian dengan harta sihir jauh lebih besar daripada energi yang digunakan untuk menukar manual rahasia. Tentu saja, harganya juga jauh lebih tinggi. 1648 Sistem, apa maksudmu dengan ini? Apakah kebencian itu sendiri merupakan sejenis energi? Siaping menyipitkan matanya, dan dia mendengar banyak rahasia dari kata-kata sistem. Emosi itu sendiri adalah sejenis energi, dan kebencian adalah jenis energi yang paling kuat di antara banyak emosi. Meskipun orang awam tidak dapat memahaminya dan tidak dapat menggunakannya, namun sistem kebencian super berbeda. Kata sistem. Beberapa orang mengatakan bahwa cinta adalah energi emosi yang terbesar. Faktanya, tidak semua orang memiliki cinta, tetapi setiap orang pasti memiliki kebencian, dan itu adalah energi yang paling mudah didapat. Memang sulit membuat orang lain mencintaimu, tapi mudah membuat orang lain membencimu. Sistem, dari mana asalmu, dan apa tujuanmu? Siaping merasa bahwa setelah peningkatan sistem, sepertinya ia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan banyak rahasia kepadanya, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Otoritas Tuan Rumah tidak mencukupi, sistem tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Sistem menjawab, Otoritas tidak mencukupi, bagaimana cara meningkatkan otoritas saya? Siaping bertanya, cobalah untuk mendapatkan kebencian. Selama kebencian mencapai tingkat tertentu, Tuan Rumah secara alami akan meningkatkan otoritasnya. Kata sistem. Siaping mengangguk, dan dia juga menghilangkan keraguan batinnya. Kini kekuatannya masih belum cukup kuat. Bahkan jika dia mengetahui asal-usul sistem tersebut, apa yang dapat dia lakukan dengan kekuatannya saat ini? Bisakah teknik budidaya tingkat dewa ini ditukar? Siaping bertanya. Sistem berkata, selama kebenciannya cukup, secara alami dapat ditukar, tetapi seni abadi yang murni milik Tuan Rumah adalah teknik budidaya tingkat dewa, dan tidak perlu beralih ke teknik budidaya lainnya. Seni abadi yang murni adalah teknik budidaya tingkat dewa. Siaping menyipitkan matanya, meskipun dia juga tahu bahwa seni abadi yang murni sangat kuat, ia dapat menelan dan menyerap api aneh di dunia, menjadikannya miliknya, dan memperkuat dirinya sendiri. Itu sangat ajaib, dan tingkat teknik budidayanya pasti luar biasa. Tapi dia tidak menyangka seni abadi yang murni menjadi teknik budidaya tingkat dewa. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, teknik budidaya tingkat suci biasa mungkin tidak dapat mencapai efek menelan api aneh. Tidak sulit membayangkan seni abadi yang murni begitu kuat. Selamat kepada Tuan Rumah, kebencian telah mencapai 10 miliar, Tuan Rumah akan mendapatkan paket hadiah sistem, silakan periksa. Saat ini, suara sistem keluar lagi. Paket hadiah sistem. Siaping juga tiba-tiba teringat akan hal ini. Tampaknya setiap kali kebencian yang diserap mencapai tingkat tertentu, sistem akan memberinya paket hadiah super, dan setiap paket hadiah sangat berharga. Dia tidak tahu sistem apa yang akan diberikan padanya kali ini. Boom gelombang-gelombang. Segera, sebuah lorong spasial terbuka di atas kepala Siaping. Kemudian, sebuah benda jatuh dari langit dan melayang di udara, memancarkan cahaya kemasan. Itu sangat sakral, mulia, dan kuno. Pena. Siaping melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah kuas emas. Ada tanda emas tebal yang terukir di atasnya. Itu sangat kuno, seolah-olah itu adalah harta ajaib yang telah ada sejak zaman kuno. Kuas emas ini hanya melayang di udara. Ujung kuasnya tajam, namun membuat hatinya bergetar. Seolah-olah ketajaman ujung kuasnya mampu mengoyak dunia ini. Beberapa orang mengatakan bahwa pedang dan pedang adalah senjata paling tajam di dunia. Tapi dia salah. Pena adalah senjata paling tajam. Tidak peduli seberapa kuatnya pedang, itu hanyalah senjata untuk membunuh. Namun, kuasnya berbeda. Itu bisa mengubah sejarah, mengubah seribu tahun, membalikkan reinkarnasi, dan memisahkan yin dan yang. Ada yang bilang kalau ujung pena bisa membunuh tanpa menumpahkan darah. Betapa menakutkannya pena itu. Adapun kuas emasnya, jelas luar biasa. Ada aura samar artefak suci di dalamnya. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Dong. Siaping mengulurkan tangan untuk menangkap sikat emas. Kesadaran ilahinya meresap ke dalamnya dan menyempurnakannya dalam sekejap. Segera, sejumlah besar informasi keluar dari sikat emas. Dia segera mengetahui nama asli kuas ini, pena reinkarnasi. Pena reinkarnasi. Siaping terkejut. Dia segera teringat bahwa Raja Neraka memiliki dua harta ajaib, pena reinkarnasi dan buku kehidupan dan kematian. Dengan dua harta ajaib ini, Raja Neraka mendominasi kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan enam jalan reinkarnasi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pena reinkarnasi dan buku kehidupan dan kematian. Itu benar-benar harta ajaib yang luar biasa. Yah, pena reinkarnasi disegel. Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan pena reinkarnasi ini sepertinya tidak memiliki roh perangkat. Sebaliknya, ada banyak formasi terbatas yang padat dan mengerikan jauh di dalamnya. Dia bisa merasakan 1,08 miliar lapisan formasi yang membatasi. Adapun lapisan yang lebih dalam dari formasi terbatas, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ini adalah kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi. Tuan rumah, Anda benar. Pena reinkarnasi ini disegel. Lebih dari 99 persen kekuatannya disegel, hanya menyisakan sedikit kekuatan aslinya. Sistem berkata, ada 5 lapisan segel seperti itu, dan setiap lapisan lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika Anda ingin membuka segel pada pena reinkarnasi, Anda memerlukan lebih banyak kebencian. 5 lapis segel. Siaping terdiam. Dia tahu bahwa sistem tidak akan berbaik hati memberinya harta sihir yang kuat. Jika ini adalah pena reinkarnasi yang tidak disegel, itu mungkin bisa membunuh seorang sage. Tentu saja, dia tidak bisa mengendalikan harta ajaib seperti itu. Bahkan mendekatinya adalah harapan yang luar biasa. Bahkan jika dia ingin mengaktifkan pena reinkarnasi pada puncaknya, kekuatan sihirnya akan langsung tersedot kering, dan dia akan menjadi mumi. Meski begitu, pena reinkarnasi ini adalah harta ajaib yang sangat menakutkan meskipun mengandalkan ketajaman aslinya. Astaga! Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia segera meninggalkan bintang-bintang dan menuju ruang hampa. Dia melangkah ke dalam kehampaan dengan pena reinkarnasi di tangannya. Kekuatan sihir yang luar biasa disuntikkan ke dalam pena reinkarnasi. Segera, tubuh pena reinkarnasi memancarkan cahaya kemasan yang tak ada habisnya, dan tulisan suci emas muncul samar-samar. Dong! Dengan sapuan lembut, pena reinkarnasi menunjukkan ketajamannya. Cahaya dingin kemasan yang menakutkan muncul dan menembus kehampaan, seolah-olah kehampaan itu terbagi menjadi dua bagian pada saat itu. Di kejauhan, meteorit besar langsung terbelah menjadi dua bagian, dan potongannya mulus. Bang! 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 Siaping mengayunkan pena reinkarnasi dengan gila-gilaan, dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar, membentuk jaring pembunuh emas. Meteorit besar di kejauhan langsung dipotong menjadi bubuk. Bahkan sebuah planet kecil pun terkoyak dari tengahnya ketika terkena gerakan ini. Sepertinya tidak ada perlawanan sama sekali saat dipotong. Itu terlalu tajam. Siaping kagum. Dia merasa bahwa ketika dia melambaikan pena reinkarnasi dan mengaktifkan kekuatan ketajaman harta ajaib, itu bisa langsung membelah kehampaan, bumi, dan sebuah planet menjadi dua. Ketajaman seperti itu saja sudah cukup baginya untuk merajalela. Harta sihir biasa akan terpotong-potong di depan ketajaman seperti itu, dan tidak ada cara untuk memblokirnya. Tentu saja, mengaktifkan pena reinkarnasi juga membutuhkan kekuatan sihir yang besar. Setelah melambai puluhan kali, dia merasa kekuatan sihir jauh di dalam rumah ungu miliknya jauh lebih kosong, dan ada perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harta karun yang bagus. Meski begitu, Siaping sangat gembira. Dia merasa telah mendapatkan senjata pembunuh yang hebat. 1649 Di dalam ruang Mountain River Pearl, 5 juta pohon kayu naga ditanam di hutan belantara. Pohon-pohon kayu naga ini diam-diam dibawa kembali oleh Siaping dari alam misteri kayu naga ketika sekelompok tokoh perkasa sedang melawan binatang zombie. Bagaimana proses transplantasinya? Bisakah mereka bertahan hidup? Siaping bertanya. Tuan, tidak ada masalah sama sekali. Pohon kayu naga ini sangat tangguh. Mereka dapat bertahan hidup tidak peduli di jenis tanah apa mereka ditanam, apalagi mereka ditanam di tanah hidup sembilan surga. Sapi hijau berkata dengan percaya diri, selama saya punya cukup waktu, tidak akan menjadi masalah untuk menyebarkan pohon kayu naga ini hingga puluhan miliar. Guru, jangan khawatir. Ia sangat berpengalaman dalam membudidayakan tanaman. Pohon kayu naga juga dianggap sebagai jenis tanaman. Sangat bagus. Siaping sangat puas karena dia bisa mendapatkan sumber kayu naga dalam jumlah besar dari pohon kayu naga. Energi ini setara dengan kristal naga. Selama dia memiliki kristal naga dalam jumlah besar, kristal tersebut tidak hanya dapat membantunya berkultivasi, namun juga dapat mengaktifkan kekuatan jimat naga langit kuno. Itu setara dengan dia memiliki kartu truf yang besar. Tuan, binatang zombie ini sepertinya sedang tertidur lelap dan berevolusi. Ia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Bagaimana kita harus menghadapinya? Sapi hijau itu bertanya sambil menunjuk ke sebuah bola hitam yang melayang tidak jauh dari situ. Sejak menandatangani kontrak dengan Siaping, binatang zombie itu tertidur lelap. Tampaknya tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan yang aneh, namun tidak jelas apa perubahannya. Mari kita kesampingkan dulu. Hem, tidak, lebih baik isolasi sementara di ruang khusus. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika dia bangun. Lebih baik hindari kecelakaan. Siaping berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk mengisolasi binatang zombie terlebih dahulu dan menanganinya secara terpisah. Meskipun monster zombie itu memiliki segel jiwa dan sepenuhnya patuh padanya, masalahnya adalah monster zombie itu terlalu berbahaya. Siapa yang tahu apakah itu akan menyebabkan kerusakan pada ruang Mountain River Pearl ketika terbangun? Ruang ini ditanami banyak tanaman berharga miliknya. Itu tidak bisa dihancurkan secara tidak sengaja oleh binatang zombie. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Dimengerti, guru. Sapi hijau itu mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Itu segera menyegel binatang zombie yang sedang tidur itu. Beberapa hari kemudian, di dalam hutan Dragonwood, Siaping duduk bersila di tanah, mengedarkan mantra abadi yang murni. Dengan tubuhnya sebagai pusat, ia menciptakan medan energi yang mencakup seratus ribu li, seperti kunpeng, menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Samar-samar, ruang di sekelilingnya mulai bergetar dengan ritme yang luar biasa. Lima juta pohon naga di sekitarnya juga tampak bernafas dengan napas Siaping, seolah-olah beresonansi dengan kekuatan di tubuh Siaping. Di kedalaman istana ungu miliknya, pohon dunia juga bernafas. Tubuhnya memancarkan semburan cahaya hijau lembut. Ia menelan dan memuntahkan ki asal dunia, terus-menerus memperkuat tubuhnya. Siaping menutup matanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa lima juta pohon naga tampaknya telah berubah menjadi lima juta titik cahaya. Pada saat yang sama, gumpalan energi misterius disalurkan ke pohon dunia, berfungsi sebagai nutrisi untuknya. Jika seseorang melihat pohon dunia pasti akan terkejut, karena pohon dunia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter, dan pada akhirnya tumbuh hingga ketinggian 100 meter. Tingginya setidaknya 20 hingga 30 lantai. Lebih penting lagi, tanda hijau pekat muncul di daun dan cabang pohon dunia. Mereka misterius, kuno, agung, dan luas. Tampaknya mengandung misteri alam semesta yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, pohon dunia juga memancarkan energi misterius yang kaya yang menyebar ke seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai. Pohon-pohon yang tumbuh di ruang mutiara pegunungan dan sungai, termasuk pohon naga, jagung emas, beras kristal, dan tanaman spiritual berusia 10 ribu tahun, semuanya tampaknya telah menerima tambahan energi yang sangat besar. Energi, mereka tumbuh kuat dan sehat, meningkatkan sumber energi dalam tubuh mereka. Jelas sekali, berkultivasi di bawah benda-benda spiritual tersebut dan menyerap aura benda-benda spiritual tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan pohon dunia. Sekalipun benda spiritual ini menerima energi pohon dunia, itu akan sangat bermanfaat. Kedua belah pihak bisa saling membantu. Gemuru gelombang-gelombang. Saat pohon dunia tumbuh, siaping merasa tubuhnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Jiwanya sepertinya dengan cepat menyatu dengan pohon dunia. Jika seseorang dapat melihat jiwa siaping, mereka akan segera menemukan ada pohon mengjulang tinggi yang tumbuh di kedalaman jiwanya. Itu adalah pohon dunia. Itu sangat gigih. Akar yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam jiwa siaping. Cabang-cabangnya melebar keluar, terus meningkatkan lebar jiwa siaping. Karena akarnya, jiwanya sangat kokoh. Seolah-olah dia membangun rumah dari baja dan beton. Bahkan jika dia menghadapi badai level 18 atau gempa bumi level 10, dia akan tetap aman dan sehat. Jika seseorang ingin menggunakan ilusi, kutukan, atau kekuatan spiritual lainnya untuk membunuh siaping, itu akan sia-sia. Ini setara dengan memiliki pohon dunia yang melindungi jiwanya. Itu sangat kokoh. Hualala gelombang-gelombang-gelombang. Siaping menggunakan seni abadi yang murni. Dia menemukan bahwa pohon dunia telah menyatu dengan jiwanya. Tampaknya hal itu membuat persepsinya tentang alam semesta menjadi lebih jelas. Dia bisa menyerap energi 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Yang lebih menakjubkan adalah cabang dan akar pohon dunia menembus kehampaan dan berakar di angkasa. Hal ini juga memungkinkan dia merasakan banyak ruang dimensi di kedalaman alam semesta. Tampaknya setiap akar telah menembus ruang dimensional dan menyerap energi ruang dimensional. Ini adalah ruang dimensional. Jiwa siaping segera merasakan ruang dimensi unik di kedalaman kehampaan. Beberapa di antaranya adalah ruang dimensi api. Itu adalah dunia api yang tak terbatas. Itu dipenuhi dengan api yang tak ada habisnya. Kehidupan biasa tidak dapat bertahan sama sekali di sini. Beberapa di antaranya adalah ruang dimensi es. Itu adalah dunia es dan salju. Warnanya putih dan bersiul. Ada es di mana-mana. Seolah-olah darah pun akan membeku. Beberapa di antaranya adalah ruang dimensi logam. Ruang dimensi ini dipenuhi dengan geng metal key. Itu berubah menjadi pedang, pedang, tombak, tombak, dan 18 senjata lainnya. Setiap senjata mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika seseorang secara tidak sengaja memasuki tempat ini, mereka akan langsung berasimilasi dengan logam. Ada banyak sekali dunia berdimensi seperti itu. Mereka seolah-olah membentuk energi alam semesta dan memelihara pengoperasian alam semesta. Menakjubkan. Siaping sangat tersentuh. Seolah-olah dia telah mengintip misteri besar alam semesta. Itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang hanya bisa dilihat setelah maju ke alam kembali dan memadatkan roh primordial. Namun, dengan bantuan pohon dunia, dia dapat melihat pemandangan ini terlebih dahulu dan merasakan misteri ruang dimensional. Namun, wajar jika pohon dunia bisa melakukan ini. Karena pohon dunia sendiri berakar pada kehampaan. Ia tumbuh dengan menyerap energi dari dunia dimensi tak berujung. Akarnya terhubung ke ruang dimensional. Cabang-cabangnya membawa bintang-bintang. Batangnya menopang alam semesta. Itu sendiri adalah sebuah dunia. Meski masih dalam masa pertumbuhan, ia dapat berkomunikasi dengan ruang dimensional dan menyerap energi kehampaan. 1650 Luar biasa! Siaping merasakan dimensi jauh di alam semesta. Dia menggunakan seni bela diri dan pohon dunia sedikit bergetar. Tanda hijau muncul di setiap akarnya, menghasilkan kekuatan yang melahap. Di saat yang sama, banyak lubang hitam kecil muncul di kedalaman kehampaan. Ukurannya sebesar ibu jari dan padat. Kemudian sejumlah besar energi mengalir turun dari kedalaman dimensi. Seperti banjir, mengalir ke tubuh Siaping. Seolah-olah dia sedang mandi di lautan energi. Setiap pori di tubuhnya bernafas. Nyaman! Siaping merasa nyaman. Dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah dia terbungkus dalam cairan ketuban ibunya. Suasananya hangat dan damai. Jumlah energi yang diserapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hualala gelombang-gelombang. Kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang jauh di dalam rumah ungu juga diisi oleh kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Hanya satu putaran kultifasi ini yang telah menyelamatkan upayanya selama beberapa tahun dalam memadatkan kekuatan magisnya. Jadi begitu. Siaping juga mengerti mengapa para penggarap rilem kebenaran kembali begitu kuat. Setelah mencapai alam kebenaran yang kembali, jumlah energi yang dibutuhkan untuk meningkat sangatlah besar. Tidak cukup hanya menyerapki langit dan bumi saja. Diperkirakan dia tidak akan banyak berkembang hingga dia meninggal karena usia tua. Itu sama konyolnya dengan mencoba mengisi lautan dengan seember air. Hanya dengan berkomunikasi dengan dunia dimensi dan menelan energi dunia dimensi yang tak terbatas, seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kultifasinya. Tetapi beberapa penggarap rilem Returning Truth dengan Yuan Shen yang lemah hanya bisa terhubung ke beberapa dimensi yang lemah dan dangkal. Dengan cara ini, jumlah energi yang mereka serap sangatlah kecil. Hal ini juga menyebabkan kecepatan peningkatan mereka menjadi jauh lebih lambat. Tapi siaping berbeda. Bahkan jika dia belum mencapai alam kebenaran kembali dan belum memadatkan Yuan Shen, dia masih bisa menggunakan kekuatan pohon dunia untuk merasakan dimensi yang lebih dalam dan menyerap energi yang tak terbatas. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak benda spiritual, saya pasti bisa mempercepat pertumbuhan pohon dunia. Dengan cara ini, saya bisa terhubung ke lebih banyak dimensi dan menyerap lebih banyak energi. Mata siaping berbinar. Sekarang dia juga tahu cara mempercepat pertumbuhan pohon dunia. Ini membutuhkan pengumpulan tanaman dalam jumlah besar. Namun bukan tumbuhan biasa, melainkan tumbuhan spiritual dan langka. Dengan menyerapki dari tanaman tersebut, pertumbuhan pohon dunia dapat dipercepat dan memperoleh nutrisi yang cukup. Pada saat ini, di sisi lain, Demiplen Misterius sedang melayang mengelilingi alam semesta seperti pulau terapung. Di dalam Demiplen ada laboratorium besar dan megah. Di laboratorium ini terdapat banyak peralatan eksperimen yang berharga. Ini adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada juga banyak botol kaca besar yang berisi sampel percobaan dalam jumlah besar. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati, karena semua spesimen percobaan ini sangat menakutkan. Tao Ti, Tiger Flood Dragon, Luan, Bi Fang, Heavenly Dog, dan sebagainya, semuanya merupakan eksistensi menakutkan pada level Divine Beast. Namun, semua keberadaan ini dibunuh dan dijadikan subjek percobaan. Benar? Tambahkan sedikit Dragon Flame Grass, 3 Tetes Phoenix Blood, Dreamy Devflower, Demon Emperor Grass, dan sebagian Dragon Bone, hmm, aku seharusnya bisa membuat ramuan yang cukup bagus. Pada saat ini, seorang wanita mendominasi dengan tanduk di kepalanya dan sosok yang sangat i dalam jas putih sedang mengamati berbagai data eksperimen. Dia sepertinya jatuh ke dalam fanatisme saat dia meramu-ramuan. Dia adalah ilmuwan naga, Titania. Dia menatap wadah di atas meja. Banyak bahan yang menyatu, dan reaksi kimia yang hebat segera terjadi. Itu bergulung seperti lava, dan pada saat yang sama, awan kabut hitam muncul. Samar-samar, ada kerangka yang berguling-guling di kabut hitam. Isinya kekuatan kutukan yang menakutkan dan kekuatan ilusi, seolah-olah ada setan yang mengaum di kabut hitam. Itu membuat heboh. Suara mendesing gelombang-gelombang. Pada akhirnya, bahan-bahan tersebut direbus hingga ekstrim. Molekul yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan hebat, dan seluruh wadah meledak. Ledakan tersebut beberapa kali lebih dahsyat dibandingkan ledakan sebuah planet. Namun, saat hendak meledak, Titania sepertinya sudah terbiasa. Dia melambaikan tangannya, dan kumpulan energi kacau segera menyelimuti wadah itu. Sebuah lubang cacing segera muncul di depannya. Wadah itu segera dibuang. Setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, tiba-tiba meledak. Bidang bintang dalam radius ribuan tahun cahaya terpengaruh, dan asteroid yang tak terhitung jumlahnya diledakan menjadi bubuk. Untungnya, ini adalah bidang bintang yang tidak berpenghuni. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan meninggal. Huh, aku gagal lagi. Sepertinya ramuan abadi ini sangat sulit dibuat. Apa yang salah? Titania sangat tertekan. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Berbunyi. Pada saat itu, komunikator Titania segera menerima pesan yang menyebabkan dia terbangun dari keadaan hirup pikupnya. Dia melihatnya, dan matanya bersinar seperti bintang. Sebenarnya ada hal seperti itu. Mayat binatang yang gagal itu sebenarnya diambil oleh seseorang yang membuka segelnya dan bahkan berhasil memperbudaknya. Bagaimana dia melakukannya? Titania menerima kabar bahwa Wu-Wudi telah memperbudak mayat binatang di alam semesta barat yang mengejutkannya. Ini karena mayat binatang bisa dikatakan sebagai monster paling menakutkan yang pernah dia ciptakan. Mereka mungkin belum tentu yang terkuat, tapi mereka pasti yang paling menakutkan dan berbahaya. Bahkan dia sedikit takut pada mereka. Namun, mayat binatang seperti itu sebenarnya telah diperbudak dan dikendalikan oleh orang lain. Sungguh sulit dipercaya. Hal ini juga membuatnya, yang telah hidup entah sampai kapan, sedikit tertarik. Menarik? Sangat menarik. Saya sangat ingin melihat si kecil ini dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Mata Titania dipenuhi dengan fanatisme. Dia ingin sekali bertemu Wu-Wudi. Memikirkan hal ini, dia mengetuk dengan lembut, dan riak misterius menyatu ke alam semesta. Itu seperti sinyal yang dikirimkan ke berbagai belahan alam semesta. Sampaikan perintahku. Segera temukan keberadaan Wu-Wudi. Begitu mendapat kabar, segera kirimkan. Meskipun dia adalah buronan tingkat alam semesta yang diinginkan oleh para orang suci yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki teman atau kekuatan dalam kegelapan. Dengan metodenya, mudah untuk memperbudak dan menaklukkan beberapa ras secara diam-diam untuk melakukan banyak hal untuknya. Bahkan para orang suci pun tidak akan bisa mengetahuinya. Faktanya, kekuatannya dalam kegelapan bahkan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan banyak orang suci. Mereka menutupi seluruh alam semesta. Jika bukan karena jaringan intelijen seperti itu, dia mungkin sudah lama tertangkap. Bagaimana dia bisa lolos tanpa cedera setiap saat? Tentu saja, selain kecerdasan, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dan kali ini, seorang kenalan bertanya padanya apakah dia telah mengirim orang untuk memperbudak mayat binatang. Lagipula, masalah mayat binatang itu terlalu penting. Bahkan seorang suci pun harus berhati-hati. Iya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.